Di video amatir ini terlihat api dengan cepat membakar bangunan rumah di kawasan pelampuan Banjarmasin Barat tepatnya di Gang Sederhana Selasa Siang. Beberapa warga juga terlihat berlarian untuk melakukan pemadaman. Tak berselang lama, relawan emergensi berhasil memadamkan api. Totalnya ada sekitar 7 buah bangunan rumah yang terbakar 3 diantaranya menjadi arang karena kebanyakan bangunan terbuat dari kayu. Sementara menurut salah satu korban, Saida, saat kejadian dirinya sedang berada di dalam rumah, ia juga sempat mendengar benda jatuh dari dalam rumahnya. Saat melihat keluar rumah, ternyata api sudah mulai membesar. Ia juga tidak bisa menyelamatkan benda-benda berharga yang berada dalam rumahnya. Diduga api berasal dari arus pendek listrik di bagian atas rumah milik Saida. Ia juga yang kugur nih. Ia juga berdiam saja lagi. Ia juga berdiam saja. Ia juga berdiam saja. Lalu lampu mati dan hidup. Mati dan hidup. Ia juga kuguran lagi. Ia juga pulang kegimu. Ia juga melihat di luar-luar. Ini luar yang disini. Sekalanya tarang api sudah jadi. Oh, api kegara kainnya retang gureng. Ia juga bangun kainnya. Ia bangun langsung kainnya mengambil banyak. Langsung menyimpurnya. Api sudah kuguran dari atas ke bawah. Di kamar. Kuguran sudah jadi dah. Ya, anak turun di higa benturan sini. Sudah api juga. Oh, menjalar sudah pula. Ya, sudah menjalar. Rimpit-rimpit sini. Jadi, di bawahnya aku turun. Lekas aja pian ke sini saja. Di bawahnya aku buka. Gak tahu lagi urusan ini. Di rumah pian lontai siapa saja? Berdua saja lontai. Oh, berdua saja lah. Ya, anak sudah pisahkan ini. Jadi, apa lagi masak tadi pula? Ada, ada masak. Ada. Mola sambal tadi? Ya, rencana mau mola sambal. Rencana. Tapi belum jaman hidup apinya. Kadang ada lagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian ditaksir cukup besar. Sementara lokasi kebakaran saat ini sudah diberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan oleh pihak yang berwajib. Zain Pan Levy, Duta TV, Banjar Masin.